Assalamualaikum Sobat MZF Bertua Jumpa kembali di channel kesayangan kita Jangan lupa subscribe oke Oke Sobat, kali ini Kita akan perlihatkan bagaimana serunya Memetik hasil Buah naga dari tanaman kita sendiri Sobat penasaran? Stay tune di MZF Bertua Sobat, serunya kalau kita memiliki tanaman sendiri Ketika kita panen Betul? Nah ini kita tengok Disini ada buah naga Disini memang belum masak Tapi kita akan panen sebelah sana Ada buah naga yang telah masak Memang keadaannya karena ini bukan bulan-bulan yang produktif Yaitu baru mulai mau turun hujan Tidak begitu banyak buahnya Tapi nanti Tepatnya di bulan September, Oktober, November, Desember ini Biasanya buahnya akan sangat lebat Nah ini luar biasa nikmatnya Ketika kita pulang kerja Nampak buah naga kita telah berbuah merah Masak Nah enak kita bisa mengambilnya Nah itu merupakan satu nikmatan yang tak terbayarkan juga tentunya Oke kita mulai akan memetik buah naga yang telah masak Yuk kita pergi ke sana Sobat, menanam buah naga ini tidak sulit Kalau sobat penasaran bisa sobat cek di atas di video saya sebelumnya itu setelah saya sampaikan bagaimana cara untuk menanam buah naga plus cara merawatnya agar cepat berbuah Sebenarnya memang buah naga yang saat ini akan kita petik ini belum begitu masak Tanda-tanda masaknya itu adalah Nanti kita bisa lihat disana Itu telah mengkerut Atau kalau bahasa disini lesut namanya Tampuknya itu Nah saya lihat ada tiga buah Buah naga kita belum begitu lesut Atau belum begitu layu Tetapi karena beberapa hal Sebagaimana sobat ketahui disini banyak musuhnya Ya gak perlu kita bahas Sobat pasti tahu, pasti maklum apa yang dimaksud Jadi kita akan coba panen nanti kita akan peram Tapi ini tidak mengulangi kenikmatan kita dalam memetik buah naga hasil tanaman kita sendiri Itu sobat poinnya Hasil kita sendiri Oke Sobat kita lihat ini buah naganya telah merah Dan sepertinya memang tinggal beberapa waktu lagi akan masak sempurna Sekali lagi tanda masaknya itu sebenarnya adalah ketika Kelopak-kelopaknya ini telah layu Kalau bahasa disini telah lesut namanya Nah tapi karena ini belum lesut Ini pun bisa kita ambil Nanti kita bisa peram di rumah Sebenarnya lebih nikmat kalau dia masaknya di batang Tapi karena tadi alasan yang saya sampaikan Saya akan memanennya sekarang Kita lihat caranya Ini sebenarnya bisa kita putar saja nih Kalau sudah masak sempurna Ini tidak palah pakai gunting Kita putar pun nih Sudah mau Atau bisa kita mengambilnya Misalnya seperti ini Tapi karena ini belum begitu masak Kita gunting saja Gunting seperti ini Nah ini Tuh bisa dilihat Ini buah naga kita Yang pertama Kita akan ambil lagi buah naga kita sebelah sana Yuk Ini kita lihat ada yang sedang berbunga Sebelah sana juga Kita lihat yang ini Kita lihat yang ini Ini sama sebenarnya belum begitu masak Tapi ini sudah bisa juga kita konsumsi Kita ambil dengan gunting seperti ini Nah ini buah naga kedua kita Kita sudah punya dua buah naga hasil tanaman kita sendiri Sobat tentu tertarik bukan? Oke lanjut ke buah naga yang ketiga Saya lihat adanya juga yang masak berikutnya Yuk sini Nah ini dia buah naga kita yang ketiga Kalau kita lihat ini juga sebenarnya sudah cukup lembut Sudah bisa kita panen Coba kita putar Nah ini mau Karena memang sudah cukup masak Walaupun kelopaknya belum begitu layu Tapi ini sudah cukup masak sebenarnya Oke sobat Ini dia Tiga buah naga hasil panen kita sendiri Oke sobat ini dia hasil Pemetikan buah naga kita Untuk kali ini Ini sekali lagi Karena memang bukan pada musimnya Jadi tidak begitu banyak Tetapi bukan masalah banyaknya yang kita Vlog atau kita ceritakan disini Tetapi bagaimana keseruannya Kita memiliki tanaman Yang kita tanam sendiri Berbuah Dan kita bisa menikmati buahnya Ini tentu suatu hal yang sangat mengasihkan Jangan lupa subscribe channel MZF Bertuah Oke sobat Demikian vlog kita hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Semoga sobat-sobat semua menjadi penasaran Dan ingin menanam tanaman sendiri Khususnya buah naga ini Assalamualaikum